bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman disini saya mau sharing lagi tentang aggregator swan on ya teman-teman dan sini sangat menarik pertanyaan dari teman-teman kita ya tak nah pertanyaan itu adalah bang kalau satu identitas atau satu KTP atau menggunakan SIM satu identitas itu untuk pembuatan beberapa akun aggregator swan on global apakah bisa bang dan nanti berdampak akunnya seperti apa Oke disini saya mau menjelaskan pertanyaan tersebut teman-teman dan saya disini sudah dicoba dengan diri saya sendiri bukan dari orang lain dan disini akun swan on yang kedua ya teman-teman ini punya orangnya punya pesanan juga sih nah disini saya sebelumnya itu membuat akun swan on menggunakan TP yang sama nah akun yang pertama itu kita sebutkan aja akun A ya teman-teman itu menggunakan ATP setelah pembuatan akun A itu sudah diterima akunnya dan sudah disetujui musik-musiknya saya coba buat akun lagi akun B ya teman-teman saya umpamakan akun B menggunakan KTP yang tadi untuk buat akun sound on yang si itu ya teman-teman setelah beberapa hari kemudian kalau nggak salah dua sampai tiga hari setelah pembuatan akun itu akun saya disetujui teman-teman kurang lebih tanggal 13 Maret kalau nggak salah 13 atau 3 Maret itu saya lupa Nah setelah itu saya rilis musik itu di tanggal tersebut Alhamdulillah setelah satu minggu menunggu jadi selama tujuh hari itu saya menunggu musik saya diterima ya teman-teman Alhamdulillah sudah disetujui namun beberapa musik yang lain sempat ditolak ya teman-teman karena ada beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu seperti nama artis atau no song writer teman-temannya mungkin teman-teman juga pernah mengalami nah untuk akun akun yang pertama itu dengan apa ya ATP yang sama nomor akun yang sama tapi disini yang membedakan adalah nomor HP kita ya teman-teman eh bukan nomor HP sih akun Gmail akun Gmail kita teman-teman jadi kesamaan dalam dua akun itu adalah KTP nomor HP nah untuk nama dibedakan teman-teman jadi nama artisnya saya beda terserah sih teman-teman mau disamakan atau beda juga nggak masalah teman-teman untuk nama resminya itu saya samakan sesuai KTP karena kalau nggak sesuai KTP bakal ditolak akun ya teman-teman untuk nama artis saya dibedakan biar saya nggak bingung ya teman-teman nah disini bisa dilihat teman-teman di layar bahwasannya saya sudah disetujui musiknya teman-teman dan kita cek profil nah disini saya menggunakan nomor handphone dan KTP yang sama namun yang membedakan adalah Gmail saat mendaktar akun sound-on tersebut teman-teman jadi kalian wajib membedakan akun Gmail ya teman-teman pertama kalian siapkan nomor HP sebelum pembuatan ya teman-teman siapkan nomor HP nomor nick KTP dan Gmail teman-teman nah selebihnya kalian atur sendiri yang penting Gmail itu berbeda jangan sama dengan akun yang sebelumnya nanti ini bakal terdeteksi email sudah terdaftar teman-teman nah mungkin cukup jelas ya teman-teman penjelasan dari saya ini kalau ada kurang paham bisa kalian simak baik-baik lagi videonya diputar ulang nggak apa-apa teman-teman sampai kalian paham atau bisa bertanya di kolom komentar nanti disitu kita akan bahas bersama-sama teman-teman mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf teman-teman kalau ada salah penyampaian atau masih libet penyampaiannya mohon dimaklumi ya teman-teman dan inilah channel ini akan terus membahas masalah-masalah yang saya alami teman-teman atau teman-teman yang alami juga ya teman-teman dan saya pamit undur diri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax